Jelang Natal dan Tahun Baru, Kejaksaan Negeri Perak Surabaya musnahkan sejumlah barang bukti hasil citaan senilai 1 miliar rupiah. Sementara di Lamongan, 2.000 liter minuman keras hasil operasi selama 2 pekan dimusnahkan jajaran kepolisian. Kamis siang, Kejari Tanjung Perak Surabaya musnahkan barang bukti yang disita dalam kasus tindak bidana umum periode 2015-2016. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya sejumlah senjata tajam, 10 kilogram ganja, sabun seberat 628 gram yang disita dari 215 perkara, dan ekstensi sebanyak 62 butir dari 5 perkara. Total barang bukti senilai 1,5 miliar rupiah. Rincian total barang buktinya itu ada 519 barang bukti. 519 barang bukti dari beberapa perkara. Mungkin nanti saya kasihkan ini ya, kasihkan rinjanya ya. Perkara yang menonjol di sini, perkara ganja ya, dominan dari kuantitasnya. Selain dihadiri petugas pengadilan negeri Surabaya, pemusnahan ini juga dihadiri wali kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Tri Risma mengapresiasi kinerja kejah di Tanjung Perak dan pengadilan negeri Surabaya. Enggak lah, saya kira di daerah lain juga lebih banyak. Tapi saya bersyukur kejaksaan, kepolisian ini, kemudian pengadilan ini di Surabaya ini sangat kompak dan sepakat untuk bagaimana memberantas narkoba. Saya percaya daerah lain kalau diungkap mungkin bahkan lebih besar. Sementara itu di Lamungan, 2.000 liter minuman keras dimusnahkan oleh Polres Lamungan. Minuman keras dari berbagai merek ini merupakan hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan Polri dan TNI di sejumlah tempat di Lamungan menjelang Natal dan Tahun Baru. Raja minuman keras akan terus dilakukan di sejumlah kawasan yang ada di Lamungan. Pasalnya, minuman keras dianggap menjadi salah satu pemicu terjadinya keonaran. Yudha Wardana, Muhammad Magrus, melaporkan untuk NET.